Bangu tidur yang berpahala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Bangu tidur yang berpahala Dalam Islam semua hal bisa menjadi ibadah Tentu apabila kita niatkan untuk beribadah kepada Allah SWT Apalagi tidur Selain akan membuat kita menjadi segar Tidur juga merupakan sebuah karunia besar untuk kita Dan luar biasanya Islam tidak hanya ketika dan sedang Bahkan bangun tidur pun bisa menjadi pahala Ada beberapa hal yang sudah dicontohkan Rasulullah kepada kita untuk kita tiru Di antaranya pertama Mengusap wajah dengan tangan agar hilang ngantuk Saat Rasulullah bangun dari tidur beliau duduk dan mengusap wajahnya dengan tangannya untuk menghilangkan rasa kantuk Hadis Riwayat Imam Muslim Kedua mengucapkan doa sebagai berikut Segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepadanya kami dikembalikan Hadis Riwayat Bukhari Ketiga bersiwak Apabila bangun dari tidur di malam hari Rasulullah SAW menggosok gigi dengan siwat Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Keempat Mengenduskan angin dari lubang hidung Rasulullah SAW bersabda Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur Hendaknya ia mengenduskan angin melalui lubang hidungnya sebanyak tiga kali Karena setan biasanya mendekam di lubang hidung Hadis Riwayat Mutafakun Ali Kelima, membasuh kedua tangan sebanyak tiga kali Rasulullah SAW bersabda Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur Jangan langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana wudhu sebelum membasuhnya sebanyak tiga kali Hadis Riwayat Bukhari dan Imam Muslim Dipersembahkan oleh Alhariya TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!